Di video kali ini, saya akan mencoba membuat foto dengan tema kartun di Adobe Photoshop. Langsung saja tutorialnya. Seperti biasa, saya sudah mempersiapkan gambar sebagai contoh. Langkah pertama, pilih Quick Selection Tools. Klik Select Subject. Klik Add Layer Mask. Tahan Control, dan klik Add New Layer. Atur box di warna hitam. Tekan Alt dan Delete. Tahan Shift, dan klik kedua layer. Buka Tool, pilih Convert to Smart Object. Kemudian duplikat layer, tekan Control dan J. Klik Layer No Copy. Buka Filter, pilih Filter Gallery. Klik Artistik. Pilih Poster Edge. Thickness 0%, Intensity 5%. Klik OK. Buka Image, Adjustment, Resolve. Atur level di 50. Buka Filter, Stylize, Oil Paint. Atur seperti contoh di video ini. Buka Adjustment Layer, pilih Level. Klik Clipping Mesh. Atur level di 160 dan 100. Klik Layer No Copy, atur Blend Mode ke Multiplay. Klik Layer 0, buka Filter, Blur, dan Surface Blur. Atur Radius 20. Atur Radius 20px. Tresolve 10 level. Klik OK. Masuk ke Filter, Stylize, Oil Paint. Ikuti seperti pengaturan pertama. Klik OK. Masuk lagi ke Filter, pilih Blur Gallery. Pilih Cut Out. Level 4%, Simplicity 4%, Fidelity 2%, klik OK. Buka Adjustment Layer, pilih Hue Saturation, klik Clipping Mesh, Klik Clipping Mesh, Output Level 40, klik Add New Layer. Tekan Z, lalu perbesar gambar. Pilih Pencil Tools. Atur Box di warna putih. Atur Size 50px. Hardness 100%. Pilih Soft Round. Lalu Brush di area mata. Klik Box Warna. Silahkan atur warna. Brush sedikit di tiap sudut mata. Klik Box. Silahkan atur warna. Kemudian Brush pada bola mata. Tekan Ctrl, Alt, dan 0. Klik 2x Layer No Copy. Tekan V. Tahan Shift. Tarik dan timpa gambar. Tahan Ctrl. Klik Box Sisi Kanan Layer 2. Kemudian Hapus Semua Layer 2. Buka Select, Modify, Contract. Atur di 2px. Klik OK. Klik Layer 0. Klik Add Layer Mesh. Tahan Control. Klik Add New Layer. Klik Box. Silahkan atur warna untuk Background. Lalu tahan Alt dan Delete. Dan selesai. Demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Pantengin terus channel ini untuk mendapatkan update video-video seputar Photoshop. Dan dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Salam Ngedit. Terima kasih. Terima kasih.